Udah! 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 Ayo, pake jazz! Udah mulai manggil kamu, berarti dia udah nganggup teke suami sendiri ya? Iya, iya! Balik, balik! Salah, salah, salah! Nah, di belakang! No, 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 no! Mana sih? Satu-satu, satu-satu! Nah... Udah pas, jadi nyonya-nyonya-kuya deh! Jurakan! Pas banget! Pake jas, baru hari ini Idar Juragan pake jas, kebawahnya pake legging. Itu bukan legging, itu bukan legging. Apa, dibelain sama Yael, ini bukan legging, jelasin. Itu stocking. Ini adalah tren masa kini tuh jas tuh harus dipadukan supaya gak terlalu formal. Ini namanya celana bukan legging, bukan stocking, norah banget ya. Berarti dia pernah gak tau. Kasih tau yang bener. Karung terigu. Orang-orang gak tau bodo, udah kita ke depan lagi deh. Ya siapa perangkan di rumah woyah, keman. Hei, selamat sore ibu ibu. Umi Yuyun, apa kabar Umi? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Umi. Hari ini cerah-ceriah sekali nih. Kenapa lagi happy, lagi senang? Ya begitulah, Alhamdulillah. Bas juga lagi happy kayaknya. Iya, abis ada yang pakein jas nih, nyonya-nyonya. Aduh gak gak, lebih senang aja Umi. Oke, nanti siap Umi ya. Terlihat masalah-masalah yang ada di sini ya. Insya Allah, iya. Oke, Nanas. Ada sesuatu apa untuk uji sosial hari ini? Kan aku baca, ada tuh ibu-ibu hamil di Batam. Dia di rampok. Gak ada yang nolongin? Iya, dia teriak-teriak. Tolong, tolong, tolong. Gak ada yang tolongin. Sedih keja sendiri itu rampoknya? Nah terus? Nah, kan aku bacanya juga sedih gitu kan. Masa gak ada yang tolongin ibu-ibu hamil? Kasian banget ibu-ibu hamilnya. Tapi, aku kan... Kamu kan bukan yang hamil, cuman saya ikut sedih aja gitu. Kasian saya perasaan kesediaan Nanas ya. Uji sosial kita berikut ini juga nanti akan... Ada ibu hamil. Ibu hamil. Ya, kita lihat. Kalau ibu-ibu hamil, tapi bukan masalah jambret-jambret. Bukan. Dia kerepotan membawa barang, kira-kira ada gak orang di sekitar kita yang mau nolongin? Dan kalau ada, nanti yang berhasil... Kita bawa kesini. Kita bawa kesini ya. Kalau ada yang nolongin, kita bawa kesini dan kita akan kasih hadiah uang tunai dari rumah Uya. Oke, lebih itu kita akan masuk di... Uji Sosial! Oke, kita sudah lihat dia ini nanti akan bersiap-siap. Nah, ini yang mau bawa kardus nih agen kita. Kamu jalan ke samping warung ya. Ya, kamu jalan situ, samping warung. Nanti kalau udah ada di situ, kamu coba menghadap ke jalan berdiri. Ya, pura-pura nengok kanan-kiri lah kayak lagi nunggu angkot. Jadi denger suara kita kan ya? Kalau kamu denger, plastiknya diturunin. Biar saya tahu kamu denger apa enggak. Wah, dia belum denger jangan-jangan. Oh, iya denger. Oke. Kayaknya itu ada yang baju hitam di pojokan tuh kameramen kita tuh. Kok box dulu isinya kamera. Oke. Nanti coba kalau ada orang jalan, tes jatuhin kotaknya. Ya. Kita lihat ada nggak orang yang bereaksi. Oke. Tunggu aja, tunggu ada orang lewat. Ya, nggak ada orang lewat dia jatuh-jatuhin. Belum, belum. Gini deh, kamu ngejatuhin ini sambil bereaksi, ambil teriak. Gitu kan. Jadi biar orang nengok. Kita lihat ada yang baju depan. Nggak ambil lagi kotaknya. Oke. Oke ya. Udah lewat belum? Belum. Belum. Ya udah nah tuh ada ibu-ibu yang, jangan-jangan ada yang kuning nih. Nah ini aja ibu-ibu yang ini coba. Nih ada baju biru ya. Kamu jatuhin. Ow, ow. Teriaknya kamu kayak nape. Terlebay, terlebay. Terlebay. Jangan, ow. Ibu-ibu yang lewat juga cuma ngeliatin doang. Ya karena ibu-ibunya lewat bingung. Dia teriak kenapa itu. Aku nakutin malah ya. Oke oke oke. Tolongnya malah yang belakang. Oke. Oke. Tendernya kemana ya Pak? Apa pak? Tendernya kemana ya Pak ya Pak. Nah iya iya bagus bagus. Oh, jembatan dimana pak? Jembatan dimana pak? Apa? Jembatannya dimana? Oh iya biar ngomong dulu. Nanti tanya jauh apa enggak ya kalau udah ya Nah iya Kalau jalan kaki jauh enggak tanya Tanya Bapak lagi sibuk enggak gitu Bapak lagi sibuk Bapak Ini tanterin ke tandian jalan kaki gitu Bisa anterin saya enggak Pak Jalan kaki Pak Coba kita lihat reaksinya ya Pemirsa ya Panas ya Iya bilang aja pengen jalan kaki Iya tapi saya pengennya jalan kaki aja Pak Iya romantis panjang jalan kenangan Tapi ini Bapak-bapak udah kira-kira ini Bapak-bapak udah nolong ya Boleh enggak paling bantu Pak ya Pak Ya makasih banyak ya Pak Kalau gitu tim Ini tim siap-siap samperin Bapaknya sekarang Ya Coba ajakin aja Ajakin datang ke rumah Uya Iya Halo Pak Oke Tim sedang mencoba untuk mengajak Bapak ini ke rumah Uya Kenapa ini bukan gedebakan kamti Pak Oke yaudah Kalau gitu biar Tim kita akan membujuk Bapak ini untuk Datang ke sini ke studio Nanti kita akan lihat Dan kita ajak ngobrol-ngobrol Apa yang membuat Bapak ini Mau menolong sang Ibu Ya berarti ini Dia lolos tes sosial Dan nanti kita akan ajak ngobrol-ngobrol Dan kita kasih hadiah di sini Dan Sambil nunggu Bapak itu datang ke studio Kalau mau datang ke sini Kita juga katanya udah punya klien Iya Ya klien yang ngelapor Minta bantuan untuk dibantu di rumah Uya Jadi di rumah Uya ini siapa aja Pemirsa di rumah Kalau pengen minta bantuan sama kita Bisa kirim surat ke kita atau email ke kita Dan ini adalah salah satu klien yang minta bantuan ke kita Kita lihat tayangan berikut ini Jurakan Pelapor kita hari ini adalah seorang ibu rumah tangga bernama Nana Yang tinggal di daerah si bubur Hobinya makan bubur Ibu Nana ikut serta di acara rumah Uya ini Karena ingin melaporkan sang tetangga barunya Yang bernama Melly Melly Slow Nama saya Nana Umur saya 35 tahun Saya warga Cibubur Saya mau melaporkan ibu Melly Di rumah Uya Karena saya merasa terganggu Pertama Tidak bisa menjaga kebersihan Contohnya nih Orang tempat sampah sudah ada Dia sengaja buang sampai berserak-serakan Kedua Dia tidak bisa menjaga ketenangan Nyalain musik seenak jidatnya Ketiga Sombong Tidak bisa bergaul Gimana mau baikan sama dia Ketemu aja susah Pulang malam Ketemu kita Buang muka Kayaknya gak ada solusi deh Mendingan dia pindah aja deh Ribet orang gini mah Gak bisa Oke Kalau melihat dari orangnya sih Ngeri ya Iya Udah kesel dia Kayaknya bakal rusuh disini nih Oke Dan kita akan langsung aja ngobrol Ibu Nana Dan nanti juga kita akan coba pertemukan Tetangganya yang katanya Nama ibu Melly itu yang juga Menurut dia tidak disukai disitu ya Kalau begitu kita langsung panggilkan saja Ke studio Ibu Nana Kamu ngapain Selain begitu bisa gak sih Bisa Apa coba Tugasnya dari Coba Gak bisa koprol Gak bisa Jangan ditanya koprol Coba saya pengen liat Paling gak bisa Kalau bisa saya kasih duit Bener Coba Asli Asli Gua Nana bentar ya Maaf ya bentar ya Bener Coba Bener Asli Asli Iwan saksi ya Kalau bisa koprol dikasih Dikasih uang ya Dikasih uang Kalau bisa koprol Kalau bisa koprol dikasih Uang Oke Iwan yang ngomong ya Boleh penonton permisi ya Kenapa Kenapa Gini Juragan Itu Itu Udah ya Udah Uangnya mana Mana Siapa Iwan Yaudah kamu yang minta Ini gimana Ini pun anak Silahkan Bun anak Bun anak Udah galang Sampai rusuh Bunan Jangan duduk Bun anak Oke Bun anak Juragan Apa Belakang dulu ya Oke Gak sambil koprol lagi Bukan sambil koprol Liur Bun anak Ini muka udah Sangar gini Udah tegang begini Kenapa ya Pokoknya kesel banget Sama Tetangga tadi Iya Apa yang buat kesel Apa kesel sih Dia itu Manusia yang Paling ribet Di dunia Iya Ribetnya gimana Yaitu Tanpa Buang seenaknya Iya Gak bisa jaga ketenangan Iya Terus Satu lagi Gak bisa gaul Sama orang kampung Gak bisa gaul Apa emang Jangan-jangan Ibu nana yang menutup diri Sama dia Oh enggak Memang dianya Gak bisa gaul Sok ke kota-kotaan Sok ke kota-kotaan Tapi kayaknya ibu nana Kalau masalah begitu Kenapa ga langsung ngomong aja Ma orangnya langsung Ngomong langsung Iya Ketemu sama kita aja Buang muka Buang muka Tapi kayaknya Kalau ibu-ibu nih Kalau kita lihat Masa Cuma masalah buang sampah Gak bisa jaga ketenangannya Kayaknya sampe ngelapor-lapor Kesini Berarti kayaknya ada masalah pribadi nih ya Jangan-jangan ya Iya Oh enggak Bener ga ada masalah pribadi Bener ga ada Kadang-kadang Kalau misalnya kita temuin Ibu Meli disini Siap ga Siap Oke Kalau gitu kita akan panggilkan Ibu Melinya kesini Tapi Setelah yang satu ini Tetap di rumah Uya Yes Kembali lagi di rumah Uya Nah Anas Kita kan sudah bersama ibu nana Yang ngelaporin tetangganya Yang katanya Harus angkat kaki dari rumahnya Karena mengganggu ketertiban warga Ketenangan warga Dan merugikan warga katanya Iya Iya kan Tapi kok kenapa warga yang lain ga ngelapor Sumpah mbak doang Kenapa aku merasa terganggu Yang warga lain Sama Sama Itu mbak doang kali yang mikir begitu Lah Semua sama Semua sama Sama Oke Kalau begitu Nanti kita akan undang ibu Melinya kesini Namun Sekarang kita udah ada Target yang tadi Berhasil Terjaring Terjaring apa ya Di uji sosial tadi kan sung Dipanggil ke studio Silahkan Cahidar Apa kabar mas Halo Dengan mas Mas Eko Mas Eko silahkan duduk mas Silahkan duduk mas Silahkan duduk mas Eko Ini mas Ya Ini mas Iya Apa Juragan duduknya disana Ambil lebih deket ngobrolnya Kau pengen deket-deket sama yang bening terus, ah. Cidak jelas. Ya sih, jadi sama saya. Cidak jelas, ya. Mateko, saya mau tanya. Alasan Mateko tadi nolong apa? Apa ya? Spontanitas aja sih, Mas. Spontanitas karena apa? Karena hamilnya apa karena cantiknya? Kaget aja sih sebenarnya. Apa namanya? Lagi jalan kan saya kan sedang pakai itu. Karena apa ya? Pakai itu? Earphone kan. Oh, lagi dengerin musik tadi ya? Ya, tiba-tiba ada yang jatuh gitu aja kan. Ya, spontanitas aja sih. Saya pikir juga ya orang gak perlu alasan lah untuk nolong gak gitu sih ya. Tapi tadi faktanya adalah sebelum Mas Eko banyak sekali orang yang lewat begitu aja, Mas. Saya gak tahu juga sih. Mungkin orang lagi sibuk. Atau mungkin ada urusan lagi. Lain lah yang lebih penting gitu mungkin. Oke, dan ternyata Mas Eko berada di sini. Luar biasa. Dan pertanyaannya apakah ada di antara kita yang kalau mengalami hal yang sama atau menjadi yang sama mau menolong seperti Mas Eko? Kalau dalam bahasa Inggris masih banyaknya hari-hari. Apa sih hari-hari bahasa Inggris? Hari-hari. Hari-hari. Kalau ada orang tuh tidak mau nolongin. Dia lewat hari-hari. Apa? Apa sih hari-hari? Hari. I don't know. Oke, Mas Eko, jadi terima kasih dan tepuk tangan sekali lagi buat Mas Eko. Terima kasih. Dan Mas Eko, kalau begitu mendapatkan dari rumah Uya, 1, 2, 3, 4, 500 ribu rupiah di foto payah. Harus ini. Mas Eko, terima kasih banyak Mas Eko. Sama idan. Iya, tenang Mas Eko. Ayo Mas Eko, jual dulu ya. Oke, kalau begitu, balik lagi soal tetangga ya. Tetangga tuh emang harusnya kan, apa ya, ada tenggang rasa, damai, saling tolong menolong. Kalau Nanas punya tetangga? Punya lah. Kenal sama tetangga sebelah rumah, kenal nggak? Kenal sih. Kenal sih ya? Tapi nggak selalu ngomong. We don't talk that much. Kenapa? Jarang lihat sih. Jarang lihat? Oh, berarti sama juga nih, Nanas nggak bergaul juga sama tetangganya nih. Tapi emang sekarang ibu-ibu, sekarang ibu-ibu kenal nggak semua tetangganya di rumah? Masa, disini aja ngomong kenal, nanti nggak kenal lagi. Oke. Sekarang kalau gitu kita panggil saja langsung Melly-nya. Ya. Kalau gitu inilah dia Ibu Melly. Inilah dia Ibu Melly. Kamu kok balik lagi? Melly, ini Melly. Ya. Ini Mela. Ibu Melly, kenal dengan Ibu Nana atau Tau? Tau cuman sebatas setangga. Apa? Cuman setangga. Tau sebatas setangga? Iya. Ini udah ada Ibu Melly yang ngomong dong? Tempat sampah udah ada, tapi sengaja diserak-serakin. Oke, tempat sampah udah ada tapi sengaja diserak-serakin? Iya. Menurut Bu Nana? Bener begitu nggak? Nggak tuh. Mana ada pencurian aku? Saya kan lelah sendiri. Saya kan lelah sendiri. Sendiri? Nggak mungkin sampah saya berantakin dong. Eh, gue liat sendiri. Lu buang sampah tau. Tempat sampah tuh depan rumah gue. Ah. Mau ngapain lu? Terus masalah? Iya lah. Masalah lah. Depan rumah gue. Bener nggak begitu Melly? Nggak tuh. Pencuri nggak ada yang aku, Mas Uya. Oke. Pencara penuh. Ini nyuri apa buang sampah sih? Sebelum saya bingung. Oke. Kedua apalagi katanya? Suka? Intel musik tuh. Intel musik? Keras-keras? Iya. Bener nggak? Nggak. 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 Ini yang dimasukkan tetangga yang mana sih Bu? Ini. Kenapa nggak ngomong langsung aja kan? Nggak ketok rumahnya deket? Ketok. Orang dijaran di rumah? Hah? Djaran di rumah? Nah itu lah. Nggak langsung ketok aja. Nggak nyatanya siang hari. Pas gue udah tidur siang. Jadi masalahnya gara-gara situsnya musik, situ nggak bisa tidur siang? Iya lah. Mungkin kayaknya sengaja kali ini ya. Bener nggak sengaja? Nggak. Kan kita kan pulang kerja capek. Kita boleh dong style musik dong. Cara-cara hidup dong. Ya kalau masih itu nggak seneng, kita bisa tegur saya. Situ aja yang pindah. Jangan kontrak disitu. Terus? Masalah buat situ. Ini kayaknya saya menurut saya, Umi, gimana nih Umi? Kalau sejauh ini gimana dari Umi? Itu tadi si Sapa kok bilang, enggak masalah buat lo. Kenapa itu alasannya? Kok buang sampah, berantakan, terus ngetel musik. Seharusnya alasan dikemukakan. Apa kemuka alasannya tadi? Alasannya apa tuh? Ya selama ini kan saya tinggal sendiri dikontrakkan. Nggak mungkin dong saya segitu banyak buang sampah, cuma saya tinggal sendiri gitu kan. Terus kayaknya gede-gedein masalah itu gitu kan. Iya. Kan disitu kan banyak yang ngontrak. Banyak yang ngontrak. Iya bukan kita aja yang buang sampah banyak. Nah tapi kenapa nuduhnya dia? Nah. Karena gua liat lu buang sampah dilempar begini. Tuh ada potnya tuh banyak tuh. Lempar begini berserahkan. Aku yang nyabut dikontrak. Kamu yang nyabut dikontrak. Iya. Kenapa kamu yang nyabut? Kan depan rumah. Nah. Depan rumah kan. Nah. Jadi kalau pas depan rumah pemandangan gak enak gimana? Siapa yang ngerasain? Oh jadi merasa terganggu. Terganggu. Terganggu banget. Oke. Satu, dua itu. Tidak harus keras-keras. Tiga. Nah. Tiga nih. Nggak bisa bawa diri nih. Kalau masuk kampung orang. Kenapa? Harusnya kan tegur siapa ya. Halo. Selamat pagi. Atau gimana kan? Iya. Lewat-lewat aja tuh. Mana ada orang seperti ini? Oh jadi orang lu? Kita orang kantoran kali. Kenapa? Kita orang kantoran kita harusnya sekitip sedikit. Maka lu orang. Ngomongnya aja kan. Bu Meli gimana Bu Meli nih? Kenapa gak pernah nyapa warga-warga sekitar? Saya pulang kerja udah capek. Nah. Dari pagi sampai malam pulang. Nah. Ya udah masuk pulang kerja saya pulang masuk kamar udah tidur. Saya gak mungkin nanya empat tetangga gitu kan. Besok saya harus kerja lagi. Jadi bukannya masuk renapa-napa ya? Iya. Biasa aja gitu. Itu kan padanya orang sirik aja. Sirik? Ke kapan mau sirik sama lu? Elunya gak tau diri. Oke oke sekarang maunya apa deh maunya apa ya kan udah ada buahnya. Dia pindah dari kontrakan situ. Pas Uya tolong deh. Mau pindah dari kontrakan situ? Iya. Sekarang kalau pindah kan pak. Akak-kakak dia dong mau pindah mau gak. Gue punya duit. Gue mau ngantar di mana. Warta gak suka sama lu. Gak ada masalah sama situ. Hei. Warta tuh gak suka sama lu. Gak suka jadi mana buktiin dong. Gak ada buktinya. Gak ada buktiin. Ada. Apa buktinya warga gak suka? Gue bawa loh saksi. Oke katanya Bu Nana disini bawa warga juga yang katanya gak suka sama? Meli. Meli. Benar ada disini? Ada. Ada dimana? Ada. Bawa dong. Mana bawa masuk aja mana? Orang ini mana? Oh di penonton. Oh duduk disini di tribun. Oke. Siapa? Ibu siapa namanya ini? Bu Jajah. Bu Jajah. Yang sebelahnya? Bu Jajah. Ibu? Bu Jajah. Jajah? Iya. Jajah di warung bu? Bu Jajah. Oh ah? Bu Jajah. Bu Jajah. Apaan tuh? Nyerja. Bapaknya Bu Jajah. Bu Jajah sama Ibu Siti. Iya. Emang benar? Katanya Ibu siapa nih? Ibu Meli nyebelin. Iya benar. Benar. Coba tanya Nas. Tanya siapa Nas? Nas gabung sana Nas? Misi. Coba wawancara Nas gimana tuh? Mereka sebelahnya kenapa? Kenapa Bu Meli ngeselin menurut Ibu? Tanya siapa. Tanya siapa. Tanya siapa. Tanya siapa. Tanya siapa. Kalau ini apa? Kalau pulang. Pulang sejak. Tanya langsung tuh mungkin Caja. Tanya siapa. Tanya siapa. Tanya bergaul gitu. Bergaul. Gaya rangi sombong. Rangi sombong. Rangi sombong. Tanya kata Mbak Nana. Kata siapa? Kata Mbak Nana. Oh kata Mbak Nana. Coba. Kalau Ibu. Ibu Jajah dulu. Ibu Jajah. Ibu Jajah apa yang baru Jajah tahuin soal Bu Meli? Ya setahu saya. Kata Mbak Nana sih memang resa gitu. Suka ambang sampah sembarangan. Kata siapa? Kata Mbak Nana. Oke. kalau ibu sendiri pernah lihat ya pernah lihat ya enggak sih nggak pernah lihat jadi kata siapa terus apa lagi apa lagi ya orangnya sombong gitu nggak pernah bergaul nggak pernah bergaul ya pokoknya sombong lah nggak pernah negara orang gitu orangnya cuek aja gitu tapi cuek ibu-ibu-ibu coba ya biasa aja sih menurut saya itu kata banana Oh kata banana ini masalahnya gimana sih kalau ibu Siti kalau ibu Siti ya alasannya gitu katanya kalau buang sampah sembarangan selain itu kalau nyata musik nyata musik katanya itu kencang-kencang bener nggak pernah lihat meninjau musik kencang-kencang enggak sih enggak pernah enggak jadi kata siapa ya ya katanya cowoknya juga suka dia suka ngelirikin cowoknya banana ibu sendiri nggak enggak 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 ini bener bunana nih kalau masalah cowok enggak masalah sampah Hai ini masalah masalah ibu karena bilang ibu-ibu ini kalau ibu nana ibu Meli sombong ibu Meli suka gangguin lakinya ibu Siti tuh kata bunana terus ibu-ibu Siti sama ibu Caja percaya enggak enggak sih nah ibu-ibu datang ke sini ngapain jadi disuruh-suruh saksi Mbak Nana gimana sih orang provokasiin orang jadi kalau ibu-ibu sendiri kira-kira Mbak Nana kenapa begini cemburu nih ibu-ibu-ibu semuanya Pak Nana suka dihitung dari Mbak Meli oh itu masalahnya tadi bilang kayak pakai sampah pakai musik keras jadi maksudnya gimana ibu nana punya cowok emang bunana nggak nikah aku janda oke oke Mbak Nana punya cowok punya cowok terus nih udah yang terus oh masalahnya itu dari tadi kenapa bilang dari tadi kayak masalah cowoknya Oh ternyata jadi ibu-ibu Siti sama ibu jajah ini sebetulnya disuruh datang ke sini buat jelajaran Mbak Meli padahal Mbak Meli ibu-ibu sendiri nggak pernah tahu masalahnya apa enggak tahu jadi maksudnya jadi emang ada masalah personal dia sendiri masalah personal ya kata Bu Nana ini dimana kan melempar gajah sembunyi tangan gitu ya tempat batu oke oke sebelum lanjut lagi nih gimana nih Umi kalau lihat kayak begini gimana nih Umi nih sampai saat sejauh ini bener saya bilang kan tanya dulu alasan dia itu buang sampah kalau memang buang sampahnya cara begitu apa ternyata itu kan yang dibikin-bikin ya kan dah bahkan kalau ada sesuatu yang kurang mengenakan begitu harusnya tabayun tabayun itu artinya teh eh kalau disuruh apa-apa tuh jangan langsung iya aja eh eh jelasin dulu bener Bu Nana pernah lihat sendiri jangan langsung iya kata siapa kata Bu Nana nah terus bagaimana iya kata siapa kata Bu Nana bukannya apa kalau terjadi begitu nanti kan jadinya fitnah Bos Iya ya oke tapi jadi ini ada bentuk maaf masalah baru nih kita lanjutin Umi ya 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 oke jadi sebetulnya enggak curut nih jujur masalahnya apa jujur semumpung disini sekarang ada orang ini kamu cemburu karena ada orang yang langsung ngomongin Iya apa masalahnya kode-kodein cowok aku dari ibu punya cowok mbak punya cowok merasa digodain sama Bu Melly kenapa langsung aja ngomong orangnya ngomong sama orangnya buktinya ada bukti mu wajah buang muka bukti dong kalau memang ada gugorein cowok lu ada apa nama cowoknya Jonny Jonny namenin kamu kesini ada Jonny mana Jonny namanya Jonny kenal 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 sama Ibu Melly kenal kenal oke jadi terus saya selak dulu Ibu Melly ngerasa bahwa Jonny ini digodain sama Melly Melly Bu Melly kenal sama Jonny kenal kenal cuma sebatas teman sama dia teman-teman menurut Melly nah alasan Ibu Nana nuduh bahwa mulutnya begitu ya hahaha nah Bu Nana alasan nuduh Jonny digodain Bu Melly apa ya apa jangan-jangan Jonny yang genit kali apa Jonny ngajak gue jalani nah di cancel gara-gara terima teleponnya dia ah gimana gue nggak marah ya marah dong ya terus sekarang pertanyaannya Jonny kamu pacaran sama Bu Nana udah berapa lama gini Mas jadi ceritanya saya ini baru mulai usaha saya ini marketing asuransi ingin menawarkan asuransi pada mereka nah cara komunikasi saya kepada mereka itu kan harus dekat dong ini pacarnya bukan 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 emang nggak lebih udah punya anak istri loh serius nah nanggap dia pacar dari mana ceritanya sih gini udah tiap aja istri gue di teleponin bisa dianggap lagi dong siap aja deh lu dan gosipin orang jadi dia pagi udah kuning gua buat kemarin teleponin gua maksudnya apa tuh ya cuma sebatas komunikasi aja sih itu maksudnya bajak makan apa segala macam ya namanya sebatas antara marketing dan klien kan wajar ya iya 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 cuma sebatas itu aja kamu disini duduknya dulu ya lu salah persepsi kamu tadi bunana nanya Joni jangan-jangan kamu gini suka sama bumeli bukan enggak enggak mas saya suka sama dua-duanya saya cuman nganggep mereka sebagai klien-klien dan kamu udah punya istri bumeli bumeli udah perasaan nama Joni ya enggak kita cuma teman biasa aja kok umi 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 gimana nih Nah sekarang begini loh itu tadi kan cowoknya udah bilang yang udah punya bini udah punya anak jadi cewek ma maaf-maaf ya maaf-maaf ya jangan gampang menganggap orang lain itu jatuh cinta udah mau goya itu dulu ah 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 sekarang gini aja kalau kata saya mah sikap mas Joni begitu tuh kan karena memang tuntutan profesi ya kan lagi pula gini orang itu memang kudu baik sama siapapun iya iya kan kita nyikapinya bagaimana nah sekarang gini aja bertemen aja udah mas tiga-tiganya kita anggap temen aja ya kamu harus berbesar hati Joni lupa sekarang masalah kamu harus balik ke persoalan awal nih ada apa kamu sama bumeli sekarang udah jelas malah menurut kamu menurut saya kamu yang harus minta maaf sama bumeli sekarang enggak loh kok enggak bener gak umi sekarang harus minta maaf siapa menurut saya menurut bumi bunana karena apa nih udah nuduh yang enggak enggak udah ngasih fitnah ya gosipin orang gosipin orang lagi bilang iya tadi udah gitu ngajak tetangga-tetangga lain lagi ya untuk tetangga-tetangga yang lain lugu ya nyuruh kan berarti yang nyuruh itu tanggung jawab juga sekarang udah minta maaf nih bumeli kalau dia minta maaf mau maafin gak saya tanya pasti saya mati kalau dia minta maaf kalau dia nggak mau saya minta maaf sama dia bunana tuh dia udah bilang mau maafin loh bunana eh bunana bu meli aja yang kamu omongin udah berbesar hati loh niatnya kesini menyelesaikan masalah sekarang ternyata yang bermasalah bukan bumeli lugu nana loh nggak apa-apa saya yang minta maaf sama dia lho 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 Gue yang minta maaf sama lu, gue maafin gue minta maaf sama lu Atas apa? Minta maaf atas apa nih? Gue karena kasihannya sama lu, kalau gue gak kasihan sama lu, gue gak apa kan minta maaf sama lu Udah lagi nih, namanya tetangga, ya kan? Sekarang dia aja menurut saya nih, yang dirugikan Umeli, ya kan? Umeli yang dirugikan aja mau minta maaf sama kamu Bener gak? Karena kamu kok mau nama berbesar hati apa coba? Tuh Umi gimana nih harusnya? Umi sudah mengelurkan tangan, Neng cantik seharusnya juga minta maaf juga Begitu Neng, jangan cemberut aja ngepah Tuh, gimana Bu, Umba Melly? Kalau senyum kan makin cantik, begitu Udah sekarang ini dulu nih, masalah kamu kesini kan ini nih? Nah iya, ayo Saya minta maaf ya kalau gue salah Tuh, ayo yang tulus kamu juga, yang tulus, jangan di Iya, gue tulus gue maafin dulu Kamunya gimana? Apa saya gak denger nih? Ya udah, maafi Ya udah, maafi Ya udah, maafi